Pada hari ke-6, sesuai perintah Yudhistira, Dres Stadiumnya menyusun bala tentara Pandawa dalam formasi Makara atau ikan raksasa dengan kepala bertandu. Sementara itu, pasukan Kurawa disusun dalam formasi Kraunca atau burung bangau. Kita tahu bagaimana nama-nama diberikan pada bentuk-bentuk latihan fisik dan sikap badan tertentu. Wiyuha adalah istilah umum untuk menyebut formasi perang. Pemilihan Wiyuha disesuaikan dengan situasi, tergantung pada persyaratan penyerbuan atau pertahanan yang akan digunakan hari itu. Bagaimana kekuatan digelar dan pasukan disusun serta posisi mereka ditentukan berdasarkan situasi yang terus berubah dari waktu ke waktu. Hari ke-6 ditandai dengan tewasnya lebih banyak prajurit di kedua belah pihak. Bahkan ketika hari masih pagi, sais kereta Drona tewas dan Drona terpaksa mengemudikan sendiri keretanya sambil terus menggempur pasukan Pandawa. Serangan Drona banyak memakan korban. Ia bergerak persis seperti api membakar tumpukan kapas. Formasi kedua pasukan hanya bertahan sebentar dan tercerai berat. Pertempuran bertambah sengit. Darah membanjir dan padang kurusetrah penuh dengan mayat-mayat prajurit, gajah dan kuda, serta puing-puing kereta kuda. Bima memorak perandakan barisan pasukan musuh. Ia berusaha mencari saudara-saudara Duryudana. Sementara itu, mereka juga tidak ingin menunggu. Mereka serentak menyongsong serbuan Bima dari berbagai penjuru. Bima dikeroyok Dursasana, Durwisaha, Durmata, Jaya, Jaya Sina, Wikarna, Citrasena, Sudarsana, Carucitra, Suarma, Duskarna, dan yang lainnya. Bima yang tidak mengenal kata takut terus menerjang dan menggempur mereka. Mereka ingin menangkap Bima hidup-hidup. Sementara itu, Bima ingin membunuh mereka semua. Seperti biasa, ketika marah, Bima sering kehilangan kendali. Ia meloncat turun dari kereta. Dengan mengayun-ayunkan gadanya, ia berlari ke arah anak-anak Dres Tarastra. Ketika tidak melihat kereta Bima di tengah kerumunan musuh, Dres Tariumna menjadi cemas. Ia segera memacu keretanya untuk membantu Bima. Ketika tiba di kereta Bima, ia hanya mendapati saiz kereta. Dengan air mata membasah, ia bertanya kepada saiz kereta itu. Wisoka, dimanakah Bima? Dres Tariumna mengira bahwa Bima telah gugur. Wisoka mengaturkan sembah dan berkata kepada putra Drupada, Putra Pandu memintaku untuk menunggu di atas kereta. Tanpa menanti jawabanku, ia segera meloncat turun menyerbu pasukan musuh. Karena takut Bima kalah dan terbunuh. Dres Tariumna menerjang pasukan musuh untuk mencari Bima. Laju keretanya terhalang tumpukan mayat para prajurit dan bangkai gajah. Ketika menemukan Bima, Dres Tariumna ia melihat Bima dikepung para musuh dari kereta kuda mereka. Dengan gada di tangan, Bima menghadapi mereka. Badan Bima berlumuran darah. Dres Tariumna segera mengarahkan keretanya, mendekat dan secepat kilat menyambar serta menaikkan Bima ke keretanya. Ia lepaskan panah-panah yang menancap di tubuh kesatria perkasa itu. Duryudana segera perintahkan pasukannya untuk menyerbu Bima dan Dres Tariumna. Tanpa buang waktu, mereka langsung menyerang kedua kesatria itu. Bima dan Dres Tariumna segera membalas serangan itu. Dres Tariumna memiliki senjata sakti pemberian Mahaguru Drona ketika ia berguru kepadanya. Dan dengan senjata itu, Dres Tariumna menyerang pasukan Korawa. Seketika itu, pasukan penyerangnya bertumbangan pingsan. Melihat itu, Duryudana segera turun ke kancah perang dan melepaskan senjata untuk melawan senjata Dres Tariumna yang membuat pasukannya pingsan. Tidak berapa lama kemudian, pasukan bantuan yang dikirim Yudhistira datang membantu mereka. Pasukan bantuan itu terdiri dari 12 kereta kuda yang dipimpin Abimanyu. Dres Tariumna amat lega melihat bala bantuan datang. Sementara itu, Bima sudah pulih kekuatannya dan siap untuk bertarung kembali. Ia pun segera naik kereta kekaya dan mengambil posisi. Hari itu Drona bertempur dengan ganas. Ia berhasil membunuh Saiz, kuda, dan kereta Dres Tariumna. Dres Tariumna terpaksa menumpang di kereta Abimanyu. Melihat itu, pasukan Pandawa terguncang. Pasukan Kurawa mengeluh-eluhkan kehebatan Drona. Hari itu ditandai dengan pertarungan massal yang tidak pandang bulu. Banyak korban bergelimpangan di kedua belah pihak. Bima berhadapan langsung dengan Duryudana. Kedua musuh bebuyutan itu saling caci dan dilanjutkan dengan pertarungan yang sengit. Duryudana terkena pukulan Bima dan jatuh pingsan. Dengan tangkas Kripa menyambar tubuh Duryudana dan membawanya pergi dengan keretanya. Kemudian datanglah Bisma menggempur dan membuat berantakan pasukan Pandawa. Meskipun matahari sudah tenggelam, pertempuran masih terus berlangsung hingga satu jam. Pertempuran berlangsung sangat sengit dan banyak korban berjatuhan. Ketika pertempuran berhenti, Yudhisira amat lega melihat Dres Stadiumna dan Bima kembali ke perkemahan dengan selamat. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!